Satres narkoba Polres Kerinci mengamankan seorang warga kecamatan Siulak berinisial AF 34 tahun. AF diamankan di kota sungai penuh atas kepemilikan barang haram narkoba jenis sabu sebanyak 2 paket. AF 34 tahun warga kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci terpaksa harus mendekam di balik ceruji tahanan Bapolres Kerinci. Ia diamankan jajaran Satres narkoba Polres Kerinci atas kepemilikan narkoba jenis sabu. Kasatres narkoba Polres Kerinci Ibn Sofian Harahap mengatakan, penangkapan pelaku berdasarkan laporan dari masyarakat terkait di rumah pelaku sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Dari laporan tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan terhadap pelaku dan ciri-ciri pelaku. Ketika polisi melihat ciri mobil yang dikendarai pelaku di sungai Liuk, polisi langsung mengikutinya. Sesampainya di kantor bulak, polisi langsung menghentikan mobil pelaku dan menggeledah pelaku dan menemukan barang bukti 1 paket sabu. Polisi melakukan pengembangan dan mencari barang bukti lainnya di rumah pelaku di Siulak dan ditemukan lagi 1 paket sabu. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti 2 paket sabu siap pakai serta alat hisap sabu dan 1 unit mobil minibus. Penangkapan yang kami lakukan berawal dari informasi dari masyarakat, di sekitar pukul 15.00, anggota meluncur ke Siulak. Namun di dalam perjalanan, kami ketemu dengan mobil tersantai yaitu di desa sungai Liuk dengan arah sungai Penung. Kemudian kami bentuk di terus dan sesampainya di depan kudau bulok sungai Penung, kami berhasil menjaga mobil yang dikendarai oleh tersantai. Dan langsung kami lakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan dikribut, ditemukan BB satu paket. Kemudian kami melakukan lagi pengembangan ke rumah yang diduga tersantai yaitu di desa pasar Sulagedang. Dan di rumah tersantai ditemukan lagi satu paket lagi BB sabu yang dihentak di bawah taplak meja. Akibat perbuatannya, AF terancam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 45 tentang narkotika dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Fendri, Jek TV melaporkan. Terima kasih.